Bersatu dalam jiwa, bersatu dalam nyawa, janji sumpah setia, Garuda selamatkan. Timnas Indonesia akan kumpul pada 10 November untuk hadapi Jepang dan Arab Saudi. Sekjen PSSI, Yunus Nusi mengatakan, Timnas Indonesia akan berkumpul pada 10 Oktober 2024 untuk lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia. Timnas Indonesia bakal lebih dulu meladeni perlawanan Timnas Jepang dalam match day kelima grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, pada 15 November 2024. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Empat hari berselang, tim berjuluk Garuda itu akan menjamu Timnas Arab Saudi juga di Gelora Bung Karno. Yunus Nusi mengungkapkan, para pemain Timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri baik di Eropa maupun Asia, juga bakal diusahakan bergabung secepatnya. Pada beberapa waktu lalu, PSSI juga telah mengumumkan daftar pemain Timnas Indonesia yang berjumlah 27 nama, untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Insya Allah pada 10 November 2024, Timnas Indonesia sudah berkumpul, ujar Yunus Nusi. Kami juga sedang mengusahakan para pemain dari Eropa dan Asia, mudah-mudahan bisa secepatnya bergabung, jelas Yunus Nusi. Sementara itu, Keeper FC Dallas di Amerika Serikat, Martin Paes, sedang dalam perjalanan menuju Jakarta untuk memenuhi panggilan Timnas Indonesia. Penjaga gawang berusia 26 tahun itu, mengunggah tengah berada di pesawat dengan emotikon pesawat dan bendera Indonesia pada Selasa, 5 November 2024. Martin Paes, diproyeksikan untuk menjadi keeper utama Timnas Indonesia, kontra Jepang dan Arab Saudi, yang telah dijalaninya, sejak debut pada awal September 2024. Daftar 27 Pemain Timnas Indonesia Keeper Martin Paes, FC Dallas Nadeo Argawinata, Borneo FC Samarinda Muhammad Riandi, Persis Solo Beck Jay Idzes, Venisia M.S. Hilgers, FC Twente Justin Hubner, Wolverhampton Wanderers U21 Jordi Ahmad, Johor Darul Theazim Muhammad Ferrari, Persija Jakarta Rizky Rido, Persija Jakarta Kelvin Ferdong, N.E.C. Nijmegen Pratama Arhan, Swan FC Shine Patinama, Kas Eupen Sandy Walsh, Cafe Mechelen Jakob Sayuri, Malut United Yance Sayuri, Malut United Eliano Reijers, P.C. Zwole Gelandang Tom Haye, Almeras City Nathan Choyaon, Swansea City Ivar Jenner, Jong Utres Ricky Kambuaya, Dewa United Marcelino Ferdinand, Oxford United Penyerang Ragnar Oratmangun, FCV Dender Witan Sulaiman, Persija Jakarta Egi Maulana Fikri, Dewa United Rafael Struik, Brisbane Roar Ramadan Sananta, Persis Solo Hoki Ceraka, PSS Leman Tentunya para fans tim Nas Garuda Sudah tidak sabar untuk menyaksikan laga tersebut Mengingat tim Garuda sangat butuh poin Untuk menjaga asal lolos ke Piala Dunia 2026 Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di komentar Terima kasih sudah menonton video ini Dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya